Di jurusan Piawut ini kita akan belajar apa sih? Jadi di jurusan ini kita akan belajar tentang bagaimana aspek-aspek perkembangan dan pertumbuhan anak dari usia 0 sampai 8 tahun dan menurut perspektif Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, nama saya Gazanova Berlian Saya dari program studi pendidikan Islam anak usia dini Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta atau sering disebut UIN Jakarta Awal mula saya pilih UIN Jakarta karena sebelum saya lulus dari Aliyah itu saya sudah memutuskan ingin kuliah di Universitas ini UIN Jakarta karena ini salah satu kampus impian saya dari dulu dan juga ini saran dari orang tua untuk saya melanjutkan kuliah untuk saya melanjutkan belajar supaya menjadi harapan orang tua Alasan saya memilih program studi Piawut ini karena yang pertama saya menyukai anak kecil yang kedua saya ingin banyak belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan anak supaya menjadi bekal saya ke depannya untuk menjadi ibu Jurusan Piawut itu kepanjangannya pendidikan Islam anak usia dini Nah, di jurusan ini kita akan belajar tentang bagaimana aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan anak terus juga tentang gizi-gizi anak tentang media pembelajaran yang baik untuk anak dosen-dosen di Prodi Piawut ini baik-baik humble, asik, seru, dan menarik ada juga yang killer tapi killernya ya untuk kebaikan maksudnya dosennya itu galak, tegas istilahnya jadi bukan galak jadi semua dosen sih baik sih keren dosen-dosen di Prodi Piawut ini ada beberapa yang menjadi dosen muda ada yang sudah berumur 30 tapi dia sudah S3 mungkin kebanyakan dosen-dosen yang sudah berpengalaman lebih banyak daripada dosen-dosen muda sebelumnya pertemanan di Prodi Piawut ini pada umumnya ya pada umumnya ya saling saling mengenal saling berbagi atau mereka tidak ada perbedaan satu sama lain tapi misalkan kalau pada umumnya itu pasti ada sirkel-sirkelan di setiap satu kelas jadi intinya ya semua pertemanan itu pada umumnya sama saja seperti pertemanan pada Prodi lainnya di jurusan Piawut ini kita akan belajar apa sih jadi di jurusan ini kita akan belajar tentang bagaimana aspek-aspek perkembangan dan pertumbuhan anak dari usia 0 sampai 8 tahun dan menurut perspektif Islam dan juga di pendidikan Islam anak siadini ini kita juga belajar tentang bagaimana cara mengajari anak untuk mengaji untuk dia patuh kepada orang tua dan juga kita bukan hanya belajar tentang menari atau menyanyi saja jadi ada aspek-aspek perkembangan yang harus kita amati untuk anak tersebut bagaimana perkembangan anak tersebut semakin meningkat atau semakin menurun mata kuliah yang paling saya sukai di jurusan Piawut ini itu media pembelajaran untuk anak siadini karena dengan kita membuat media kita tahu nih apa aja aspek-aspek perkembangan yang harus kita amati yang harus kita lakukan pada anak jadi kita juga bisa membuat media untuk anak belajar tapi juga sambil bermain untuk mata kuliah yang tersulit menurut saya itu sepertinya belum ada ya karena saya masih semester 3 dan juga belum menemukan mata kuliah yang paling sulit mungkin dari beberapa kakak tingkat itu mereka bilang kalau mata kuliah yang tersulit itu mungkin di semester 5 6 7 ke atas semester ke atas seperti itu pandangan orang lain tentang jurusan Piawut pada umumnya kebanyakan yang saya dengar itu mereka bilang jurusan Piawut itu cuma menyanyi-nyanyi saja menari-nari saja untuk anak siadini padahal dalam hal itu kita juga mengamati bagaimana aspek perkembangan fisik motorik anak terus juga aspek perkembangan seni pada anak jadi bukan hanya tentang menari-nari saja bukan hanya tentang menyanyi-nyanyi saja tetapi ada hal yang harus kita amati juga untuk proses pertumbuhan dan perkembangan anak ke depannya untuk pengalaman yang paling menyenangkan selama saya kuliah di UIN Jakarta ini yang pertama itu pertemanannya pertemanannya itu menurut saya itu asik bagi saya karena teman-teman yang saya yang dekat sama saya itu bisa dibilang sefrekuensi lah kan kalau kata orang tua saya carilah teman-teman pengalaman yang sefrekuensi jadi kita enak saja gitu enjoy nah untuk pengalaman yang kedua itu mungkin kalau lagi praktek menari menari atau enggak praktek membuat media pembelajaran untuk anak usia dini bersama-sama sekelas terus sama dosen juga gitu banyak sih pengalaman yang menyenangkan salah satunya itu untuk pengalaman yang tidak menyenangkan mungkin sejauh ini belum ada ya tetapi mungkin ada salah satu faktor yaitu ketika mata kuliah ini selesai sore sore sekali misalkan selesainya jam lima jadi untuk nyampe ke rumah pulang ke rumah itu bisa-bisa maghrib atau ngga isya nah itu pengalaman yang paling tidak menyenangkan bagi saya karena kita sudah merasa lelah dari pagi ada kelas pulangnya malam dan besok paginya harus kembali ke kampus lagi jadi seperti itu untuk biaya kuliah di UIN Jakarta ini menurut orang lain ya menurut padu umumnya itu terbilang masih rendah atau lumayan kalau untuk jurusan pendidikan guru atau di fakultas ilmu terbiah dan keguruan itu masih terbilang rendah nah kalau saya itu alhamdulillah dapat biaya siswa KIP kuliah jadi biaya kuliahnya itu kita tercover dan juga kita mendapatkan biaya hidup juga untuk peluang karir setelah menjadi apa setelah melakukan kuliah S1 di jurusan PAUD ini tentunya menjadi guru PAUD ya tapi menurut dosen saya dosen saya pernah bilang kalau kita itu harus menjadi seorang pengusaha juga jadi tidak hanya menjadi guru PAUD mungkin bisa kerja sampingan atau tambahan kita menjadi seorang pengusaha nah pengusahanya ini termasuk seperti pengusaha membuat media pembelajaran untuk anak seperti membuat buku cerita atau yang lainnya jadi tidak hanya menjadi guru PAUD kita juga bisa memproduksi apa-apa apa saja yang harus atau yang harus dimiliki untuk seorang guru PAUD ini misalkan dasar-dasar pendidikan guru PAUD itu seperti apa terus media-media apa saja yang harus kita gunakan jadi seperti itu harapan saya setelah lulus dari Prodi Pendidikan Islam Anak Kusia Dini ini pastinya menjadi guru guru PAUD atau enggak guru TK lainnya yang nasional atau internasional kemudian saya juga ingin menjadi seorang pengusaha juga mungkin pengusaha membuat buku cerita atau membuat media pembelajaran untuk anak dan juga mungkin bisa jadi membangun membangun sebuah TK atau PAUD insyaallah amin untuk gelar sarjana di Prodi PAUD ini karena Prodi PAUD ini termasuk di salah satu fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan jadi gelar sarjananya itu sama seperti Prodi yang ada di fakultas ini jadi gelar sarjananya itu sarjana pendidikan atau SPD pesan untuk teman-teman yang ingin masuk ke jurusan pendidikan Islam anak usia dini ini kalian harus banyak-banyak bersabar terus juga harus banyak-banyak membaca buku tentang anak karena kedepannya kita akan menjadi grup PAUD nah grup PAUD itu pastinya membutuhkan kesabaran yang ekstra jadi kita intinya harus memiliki rasa kesabaran yang kuat terima kasih Terima kasih.